Intro Saya telah perlentakan kepada Panglima TNI Saya berharap Bapak Presiden itu bertanggung jawab terhadap setiap nyawa yang hilang di Indonesia yang sakit dan sebagainya dari dulu saya katakan bahwa Presiden jangan mengarahkan coba ungkap kasus itu segera gitu gak bisa kasus ini segera butuh waktu tidak terungkap itu suatu risiko ya kan tapi memang dari awal saya katakan dalam kiri kanan Presiden ini harusnya ada penasihat ahli Presiden bidang kepolisian sehingga ini memberikan masukan yang positif jadi Presiden tidak asal bicara ya pokoknya diungkap saja jangan harus terkasarannya gitu aja tanyakan kalau Presiden memang mengetahui bagaimana penyidikan yang sebenarnya nah penasihat ahli bidang kepolisian ini seharusnya dibat oleh penasihat yang berasal dari kepolisian gitu aja perlu gak Pak kira-kira Presiden memanggil kaliber Kapolri gitu Pak ya Presiden harus panggil Kapolri, Kapolna, Kapolres waktu itu penyidihnya manggil itu longkampu diajak dialog jadi ini kenapa sebenarnya seperti ini mudah-mudahan kalau ini bisa dilakukan ya biasanya lagi kita kan percaya sama Allah kalau Allah yang minta kalau ini Presiden yang turun tangan pasti terungkap itu kasus PINA itu gak bisa selesai dengan gampang apalagi mau korek-korek hasil putusan pengadilan itu sama dengan mau robohi Monas mau ngerobohi Monas putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dengan proses pengujian ya perkara di persidangan ada saksi, ada alat bukti yang diajukan di meja persidangan lalu diputus ingkrah ada yang di penjara 8 tahun, ada yang penjara seumur hidup dan lain-lain itu gak bisa dikorek sembarangan apalagi hanya dengan PK yang hukumnya asal-asalan gak bisa, sangat sulit jadi tidak ada lagi dalil-dalil hukum yang bisa membatas putusan pengadilan walaupun setingkat PK tapi kalau PK ingin diajukan harus berdampingan dengan pihak kepolisian ya saran saya jadi pihak kepolisian diajak untuk mengajukan PK emang mau pihak kepolisian menjelekan institusinya sendiri pasti gak mau PK hanya diajukan oleh pengacara walaupun setingkat Oto Hasibuan ataupun Hotman Paris apalagi ya gak bakal bisa ya karena PK itu PK itu harus ada nopum yang benar-benar luar biasa karena menyangkut harga diri pengadilan kalau PK ini sampai diloloskan oleh hakim pengadilan itu pengaruhannya jatuh pihak kepolisian jatuh kejaksaan jatuh karena sudah memutuskan hal yang salah saya selalu bilang hukum itu adalah abstrak ya hukum itu adalah ilmu yang gak pasti tapi diwajibkan untuk memastikan hal yang gak pasti makanya ketika ada orang yang bersalah dihadapan hukum itu karena kesalahan pembelaan bukan karena dia benar-benar salah bisa selalu bilang gitu ya jadi perkara Vina ini pihak kepolisian gak bisa disalahin ya pihak kejaksaan gak bisa disalahin apapun gak bisa disalahin karena udah ada putusan yang ingkrah capek percuma keluar-keluar yang ada jadi panggung terbuka bagi orang-orang yang mau cari nama kasihan korban yang udah meninggal ya dikira saya itu aja terima kasih ada Viti seseorang bilang kalau saya ibunya Vina wih kiaw liau kiaw si cimping nimun setawa ha tonau nimun setawa saya seorang mak-mak biasa anak saya cuma dua perempuan semua oke kayaknya widia berbahaya banget ya buat keluarganya mantu ya kalau ini terkuat ya ya kan sampai menurunkan tadinya ada yang unjuk taring para aparat jangan menghalang-halangi yang namanya jalannya pengusutan kembali kasus Vina eh malah melindungi keluarga seseorang agar itu tidak diungkap kembali mana kok jadi lempem eh mana itu orang yang dulu sambil lunjuk cincin itu ya mana katanya jangan menghalang-halangi kok dia sendiri yang menghalangi pemeriksaan bagi orang-orang yang fotonya tersebar banyak di media sebaiknya orang-orang di media sosial itu kan dijadikan intel juga dapet-kedapetan semua pula kan ya kan termasuk cecep juga motornya bagus-bagus jangan bilang itu juga numpang selfie doang kemudian tuh si mantu bilang kalau ada iparnya itu ya gak bisa motor minta dibeliin motor sama mamanya ngerayu jangan bilang kalau itu selfie doang minjem doang Pak Deddy Mulyadi berkunjung baru beberapa hari lalu ke rumah itu video tapi postingan itu si anak pejabat ya sudah lama itu paham sebelum kasus film Pina itu terangkat itu sudah menyebab udah keburu dicomot orang ya buruan deh kalian aku semua ya agi-aginya biar gak dicomotin netizen ya jadi takut takut panas dingin gemeter gitu ya supaya mantu tenang tidur nyenyak makan ya enak ya supaya para netizen ini ya gak mengkritik ya kan gak membantu mengusut itu ya kan karena mereka itu ponaan jenderal gitu loh ya orang kecil itu bunuhin aja orang kecil itu bungkam ya nanti apa namanya asupan-asupan dari rakyat-rakyat kecil terutama orang-orang yang punya indigo ini kan berbahaya membahayakan keluarga jenderal ya paham lo selengguara saja bahaya segitu bahayanya gitu sayang buat kalian udah lah gak usah banyak drakor-drakor kalian itu ya suatu saat terungkap sebentar lagi akan terungkap oke saya berbicara tegas disini ya buat jajaran polisi Cirebon ini ya daripada kalian tidak bisa menangani kasus FINA ini FINA kasus pembunuhan lebih baik kalian mengundurkan diri ya daripada kalian menangani kasus ini kalian seret-seret kesana-kesini dan kalian bulatkan kalian belunterkan membuat masyarakat Indonesia semakin geran semakin benci semakin meluat dengan pernyataan-pernyataan kalian yang di PO ini di PO ini tersengkai-tersengkai dan yang benar kamu salahkan yang salah kamu benarkan lebih baik kalian mengundurkan diri itu lebih baik dan serahkan kepada kasus ini orang yang tepat dan buat Bapak Presiden Jokowi tolong kami minta Bapak Jokowi tunjuk orang yang benar untuk menangani kasus ini ya daripada kasus ini tidak beres di Cirebon karena masih banyak kasus-kasus lainnya yang lebih bermanfaat daripada kasus ini daripada polis Cirebon ini tidak bisa menangani lebih baik suruh mengundurkan diri daripada dia tidak bekerja dengan pecus kita lebih percaya polisi tidur daripada polisi berdiri silahkan Anda undur diri daripada kalian membulatkan kasusnya FINA ini ya Indonesia ini masih banyak kasus yang harus menangani bukan kasus ini kalian menangani kasus ini saja kalian sudah membelokkan sana-sini masalahnya sudah keren sudah pencet sudah meluat karena kalian sudah membelokkan sana-sini membulatkan menggingungan membagungkan kalau kalian tidak bisa lebih balik kalian undur diri letak jawatan dan jabatan Anda salam dari Indonesia salam untuk dari rakyat semuanya setuju komen suruh serah saja meletakkan jawatan atau mengundurkan diri dari kasus ini daripada masyarakat dibuat yang lebih banyak kasus-kasus yang lain Bapak Cokowi tolong tidak orang-orang ini ya